Sudara yang kekasih dalam Tuhan sepanjang bulan ini kita sedang merenungkan tema mengenai roh kudus yaitu pribadi ketiga daripada alat ritunggal bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus kita telah diselamatkan, kita telah dikuduskan dan dosa kita telah diampuni bahkan Tuhan telah memberikan roh kudusnya kepada kita untuk menolong kita supaya kita bisa menghadapi tantangan kesulitan pergumulan dalam perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan dan roh kudus juga tinggal dalam kehidupan kita, dia memberikan karunia bahkan dia juga memampukan kita untuk melakukan tugas panggilan yang Allah berikan bagi kita sehingga kita bisa melaini Tuhan dengan efektif sesuai dengan karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita oleh roh kudusnya roh kudus yang tinggal dalam kehidupan kita juga menghasilkan buah roh kudus berkarya untuk supaya hidup kita boleh mencerminkan akan kepribadian roh kudus yang tinggal dalam kehidupan kita memampukan kita bukan saja melakukan akan tugas panggilan tetapi juga memberikan karakter yang kuat sehingga kita bisa menghadapi tantangan kesulitan bahkan cobaan yang datang dalam kehidupan kita nah roh kudus juga berkarya untuk memberkati kita dengan luar biasa dan itu adalah judul kotbah saya hari ini yaitu berkat dari roh kudus rasu paulus berkata kepada jemaat di efesus bahwa karya kristuslah yang menyelamatkan kita karya kristuslah yang membuat kita dari manusia berdosa menjadi manusia yang kudus karya kristuslah di atas kayu salib yang memampukan kita membuat kita layak untuk menerima karunia-karunia dan buah roh kudus dalam kehidupan kita untuk itu rasu paulus juga berbicara mengenai karunia roh kudus sebagai jaminan keselamatan kita di dalam kitab efesus rasu paulus memberikan gambaran karya karya daripada Tuhan pada masa penciptaan dunia ini dimana ala bapak ala anak dan ala roh kudus terlibat bersama-sama membuat dunia ini menjadi sesuatu yang ada dari tidak ada menjadi ada termasuk dalam penciptaan manusia demikian juga pada masa penciptaan baru penciptaan baru yang dilakukan oleh kristus karya Tuhan menciptakan ciptaan baru melibatkan karya kristus di atas kayu salib karunia karya daripada roh kudus yang berkesinambungan di dunia ini bahkan karya ala bapak yang mengutus Yesus ke dalam dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya dan juga memberikan roh kudus untuk tinggal dalam hidup kita roh kudus yang adalah pribadi yang ketiga dari ala tritunggal dia memiliki kesetaraan dengan ala dan dia juga adalah ala yang kekal dia memiliki kuasa dan atribut yang sama seperti ala bapak dan ala anak roh kudus yang diberikan kepada kita juga memiliki kepribadian dia memiliki pikiran, dia memiliki kehendak, dia memiliki emosi atau perasaan dia juga berbicara itu sebabnya dia mengajar kita nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan selain semua atribut, karakter, sifat daripada roh kudus ini roh kudus juga terus berkarya dalam kehidupan kita untuk memberikan berkat untuk memberkati kita dalam hidup ini nah saudara di dalam firman Tuhan mengajarkan kepada kita ada perbedaan cara roh kudus bekerja di dalam masa perjanjian lama dimana para nabi melayani di masa perjanjian lama dan ada perbedaan pada masa perjanjian baru ini dimana saudara dan saya hidup salah satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan bahwa di masa perjanjian lama meskipun istilah roh kudus hampir tidak pernah dipakai di dalam catatan perjanjian lama namun istilah yang lain misalnya roh ala seringkali digunakan di dalam perjanjian lama di masa perjanjian lama dan juga roh kudus memberikan karunia-karunia khusus kepada mereka yang dipilih oleh Tuhan misalnya dalam keluaran 31 berbicara mengenai Besalel yang telah dikaruniakan roh ala sehingga dia memiliki keahlian pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan untuk tugas membangun kemah suci dia diberikan karunia pengetahuan khusus untuk membangun kemah suci demikian juga dalam kitab hakim-hakim 15 mencatat mengenai kisah Simpson saudara masih ingat orang kuat itu bahwa ketika roh Tuhan turun ke atas dia tali-tali yang kuat tadi yang mengikat tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api jadi gampang sekali ikatan itu terlepas dan ikatan itu hancur dari tangannya sehingga musuhnya tidak bisa menangkap dan menundukan Simpson Raja Daud menyadari betapa pentingnya roh kudus dalam kehidupannya sebagai seorang raja itu sebabnya pada masa dia jatuh dalam dosa permohonannya kepada Tuhan adalah agar Tuhan tidak mengambil rohnya daripadanya saudara bisa baca itu dalam Masmur 51 karena dia menyadari bahwa yang membuat dia kuat yang membuat dia sanggup mengalahkan musuh-musuhnya yang hebat yang membuat dia sanggup untuk memerintah atas kerajaan Israel dan yang membuat dia sanggup melaksanakan kehendak Tuhan adalah semata-mata pertolongan roh kudus roh Tuhan dalam hidupnya ini adalah beberapa contoh yang khusus orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menerima roh Tuhan sehingga mereka memiliki kemampuan atau keahlian khusus untuk melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka nah di masa perjanjian baru terjadi perubahan yang sangat besar dimana bukan hanya satu dua orang khusus yang dipilih oleh Tuhan dimana roh Tuhan tinggal dalam kehidupan mereka tidak hanya segelintir orang saja yang Tuhan pilih untuk roh Tuhan tinggal dalam kehidupan mereka untuk memberikan karunia talenta khusus kepada mereka tetapi di dalam pengajaran firman Tuhan Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa di masa perjanjian baru sejak Yesus mati di atas kayu salib bangkit kembali dan kemudian naik ke surga dan mencurahkan roh kudusnya ke atas orang-orang percaya semua orang percaya menerima roh kudus yang tinggal dalam hidup mereka semua orang percaya dijanjikan dipenuhi oleh roh kudus Allah hal ini tentu saja merupakan berkat dan kemurahan Tuhan buat kita semua namun juga merupakan suatu jaminan bagi kita dalam menghadapi situasi dan keadaan yang semakin sulit di hari-hari yang penuh dengan tantangan ini mendekati akhir jaman dimana begitu banyak sekali kesulitan tantangan bahkan serangan kepada umat Tuhan Tuhan mempunyai rencana untuk mengadakan pemulihan di akhir jaman dan hal ini tidak mungkin terjadi tanpa pengurapan daripada roh Tuhan tanpa pengurapan daripada roh kudus atas umatnya tidak hanya segelintir orang saja tidak hanya pendeta saja tetapi seluruh umat Tuhan saudara semua Tuhan menjanjikan kepenuhan roh kudus di dalam kitab Yoel Fasal I yang kedua yang merupakan nubuatan tentang masa perjanjian baru dimana kita hidup saat ini Alkitab memberitahukan kepada kita kemudian daripada mas pada itu akan terjadi jadi setelah masa bangsa Israel perjanjian lama berlalu akan terjadi masa ini yang Alkitab berkata bahwa Tuhan berkata bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi teruna-terumamu akan mendapat penglihatan penglihatan-penglihatan juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu ketika murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi roh kudus di dalam kisah Rasul fasalnya yang kedua Rasul Petrus mengutip nubuatan Nabi Yoel ini bahwa apa yang terjadi pada mereka merupakan penggenapan daripada apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yoel dan ini merupakan permulaan dari masa perjanjian baru sehingga mulai saat itu roh kudus dijanjikan dan roh kudus diberikan kepada orang-orang percaya dimana orang-orang yang percaya kepada Tuhan diberikan roh kudus dan pengurapan dan kepenuhan roh kudus adalah bagian daripada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus termasuk sudara puji Tuhan jadi sudara yang kekasih dalam Tuhan kita berbicara mengenai roh kudus ini bukan hanya untuk sebagian orang saja tapi untuk sudara yang saat ini sedang mendengarkan renungan firman Tuhan ini karena sudaralah yang merupakan umat pilihan Allah karena sudara juga adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melaksankan rencana dan kehendaknya karena sudara juga lah Tuhan ingin memberikan karunia roh kudus untuk membangun jemaat bersama-sama agar gereja Tuhan menjadi kuat dan menjadi saksi Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang karena sudara juga lah yang sedang hidup di masa-masa yang penuh dengan tantangan mendekati akhir zaman ini sehingga banyak godaan dan cobaan dan roh kudus memampukan sudara untuk bisa mengatasi semuanya itu di masa-masa pandemik ini sudara disertai roh kudus roh kudus tinggal dalam hidup Anda menolong sudara memampukan sudara untuk sudara bisa mengatasi kesulitan yang ada haleluya puji Tuhan dan semuanya itu adalah janji buat sudara nah sudara yang kekasih dalam Tuhan roh kudus diberikan kepada kita Rasul Paulus menulis dalam kitab Efesus fasal i yang pertama bahwa roh kudus diberikan kepada kita juga sebagai suatu yang menjadi materai dalam kehidupan kita istilah daripada Rasul Paulus bahwa kita telah dimateraikan oleh roh kudus memberikan keyakinan kepastian lagi kepada kita bahwa istilah materai ini sudara bahwa kita telah disahkan menjadi milik Tuhan ada materai dalam kehidupan kita materai daripada Allah dan roh kudus tinggal dalam hidup kita itu merupakan materai bahwa kita telah sah menjadi milik Allah istilah alkitab adalah bahwa kita adalah umat kekupunyaan Allah sendiri kita bukan menjadi milik daripada dunia kita tidak menjadi milik dari iblis kita tidak menjadi milik daripada dosa bahkan kita tidak menjadi milik diri kita sendiri karena kita adalah milik Kristus kita adalah milik Tuhan dan tidak ada seorang pun, tidak ada kuasa dan kekuatan apapun yang sanggup merebut sudara dan saya daripada Tuhan kita aman di dalam Tuhan karena ada roh kudus yang tinggal dalam hidup kita apabila sudara merasa ragu-ragu dan khawatir di masa-masa yang penuh dengan tantangan ini apakah sudara mampu, apakah sudara kuat sudara saya ingin meyakinkan sudara-sudara mampu dan sudara kuat karena roh kudus tinggal dalam hidup anda dan sudara adalah milik Allah telah sah karena roh kudus tinggal dalam hidup anda roh kudus yang tinggal dalam kehidupan kita demikian juga Rasul Paulus berkata bahwa kita ini dimateraikan itu menandakan bahwa kita memiliki otoritas dari Tuhan materai memiliki nilai otoritas setiap dokumen pemerintah dokumen yang dimateraikan mengandung otoritas dari materai yang dikeluarkan apabila kita memakai dokumen untuk Indonesia maka apabila ada materainya maka dinyatakan sah oleh pemerintah Indonesia nah demikian juga dengan kita karena kita telah dimateraikan oleh roh kudus hidup kita memiliki otoritas daripada Allah itu sebabnya kita tidak perlu hidup dalam ketakutan kita tidak perlu lagi hidup di dalam kekhawatiran kita tidak perlu lagi merasa depres oleh karena tantangan kesulitan yang ada karena kita punya keyakinan roh kudus dalam hidup kita adalah materai yang memberikan otoritas bagi kita itu sebabnya saudara yang kekasih dalam Tuhan kita sanggup hidup dalam kemenangan kita mestinya hidup dalam sukacita dan pengharapan oleh karena kita adalah orang-orang yang memiliki otoritas daripada Allah nah saudara materai ini juga merupakan bahwa kita telah ditandai oleh Tuhan bahwa kita ini telah punya hak atau kita punya garanti untuk mendapatkan segala yang Tuhan janjikan kepada kita istilah dalam bahasa Inggris we are guaranteed for our inheritance kita itu telah menjadi sah ahli waris daripada Tuhan kita akan mendapatkan janji-janji yang telah Tuhan janjikan kepada kita meskipun saat-saat ini penuh dengan tantangan sekalipun kita belum melihat penggenapan janji semua janji Tuhan dalam hidup kita tetapi kita punya kepastian oleh karena roh kudus dalam kehidupan kita oleh karena itu saudara yang kekasih dalam Tuhan sangat penting bagi kita bagaimana kita menyikapi dalam kehidupan kita bagaimana kita respon dalam kehidupan kita karena bagian kita bagian saudara dan saya setelah kita setelah kita bicarakan mengenai kepenuhan dan karunya dan berkat roh kudus dalam kehidupan kita ada bagian yang harus saudara dan saya lakukan ada peran yang harus kita lakukan agar karya roh kudus dalam kehidupan kita agar berkat-berkat Allah dalam kehidupan kita menjadi kenyataan bahwa apa yang Tuhan ingin lakukan lewat roh kudus dalam kehidupan kita menjadi suatu realitas roh kuduslah yang berinisiatif berkarya dalam kehidupan kita ada hal-hal yang harus kita lakukan yang menjadi bagian dalam kehidupan kita ada hal-hal yang harus kita hindari agar kita tidak menghalangi karya roh kudus berkat roh kudus dalam kehidupan kita yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus senantiasa belajar taat kepada firman Tuhan seperti murid-murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus naik ke surga dia memberikan satu perintah kepada mereka agar mereka tinggal dan menunggu di Yerusalem bagi murid-murid Tuhan mereka harus menunggu berhari-hari setelah kenaikan Tuhan Yesus meninggalkan mereka tentu saja ini merupakan masa-masa yang penuh tantangan masa-masa yang penuh dengan pertanyaan kekhawatiran dan mungkin ketakutan dan keputus asan dalam kehidupan mereka karena banyak musuh di luar karena mereka hanya kelompok yang kecil yang tidak punya kemampuan apa-apa itu sebabnya menanti di Yerusalem juga merupakan suatu tantangan bagi mereka sendiri namun yang luar biasa adalah murid-murid Tuhan tetap taat pada perintah Tuhan mereka tinggal di Yerusalem menanti hingga janji Tuhan dipenuhi dalam kehidupan mereka demikian juga bagi orang-orang percaya pada masa-masa dimana kita harus menanti terobosan dalam kehidupan kita kita menanti pengurapan roh kudus terobosan daripada roh kudus untuk terjadi dalam kehidupan kita yang sangat penting bagi kita adalah tetap hidup taat kita harus belajar untuk membuat roh kudus senang tinggal dalam hidup kita bersuka cita tinggal dalam hidup kita dan bebas berkarya dalam kehidupan kita supaya dia bisa menghasilkan buah agar dia bisa berkarya melalui karunianya dalam kehidupan kita agar dia bisa memberkati kehidupan kita demikian juga saudara kita harus taat pada firman Tuhan sehingga roh kudus itu senang tinggal dalam hidup kita dan bebas berkarya nah kita juga harus belajar untuk menghindari hal-hal yang bisa mendukakan roh kudus janganlah kita membuat roh kudus yang tinggal dalam kehidupan kita itu berduka cita karena dia juga punya perasaan caranya adalah kita membuang segala kepahitan membuang segala kegeraman membuang segala amarah membuang segala pertikaian membuang segala fitnah demikian juga segala bentuk kejahatan yang lain karena hal-hal itu apabila kita simpan dalam hidup kita apabila kita perlihara dalam pikiran dan hati kita segala amarah, segala kepahitan, segala kegeraman bahkan juga segala pertikaian yang lain kita harus belajar untuk hidup damai satu dengan yang lain kita harus belajar untuk terus mengampuni satu dengan yang lain kita belajar untuk juga untuk penguasaan diri kita demikian juga kita menghindari untuk cara-cara yang jahat cara-cara yang kotor untuk mendapatkan berkat untuk keluar dari permasalahan kesulitan dalam kehidupan kita kita hindari semua itu saudara karena perkara-perkara itu bisa membuat roh kudus berduka bisa membuat roh kudus menjadi sedih bisa menghindari berkat roh kudus dalam kehidupan kita itu sebabnya hari ini apapun yang roh kudus bicarakan dalam hidup Anda membuat roh kudus menjadi tidak kerasan dalam kehidupan kita apakah itu kepahitan apakah itu cekcok diantara kita apakah itu fitnah apakah itu amarah yang masih kita simpan dalam kehidupan kita kita buang semua itu ayo saudara kita buang dalam nama Yesus kita buang dalam nama Yesus amin saya percaya berkat Allah akan mengalir dalam hidup Anda apakah roh kudus mengalir dalam hidup Anda saat ini juga terjadi terobosan dalam hidup Anda saudara buang segala amarah semua yang kotor dari hidup Anda sehingga roh kudus menjadi bersuka cita berkarya dalam hidup Anda hal yang kedua yang perlu kita hindari adalah istilah Alkitab janganlah padamkan roh dalam satu tesalonika fasal yang kelima Alkitab berkata bersuka citalah senantiasa tetaplah berdoa mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat Alkitab berkata bersuka citalah berdoa senantiasa mengucap syukur membuat roh menyala-nyala tetapi sebaliknya apabila kita hidup dalam senantiasa dalam duka cita hidup senantiasa dalam kekecewaan dalam keputus asan ketakutan meninggalkan doa kita senantiasa marah senantiasa ngomel senantiasa mengucapkan kata-kata yang tidak baik itu bisa membuat roh kudus karunia roh kudus itu menjadi padam bisa membuat nyala roh kudus itu menjadi padam dalam kehidupan kita sehingga karunia-karunia roh kudus dalam hidup kita tidak bisa diekspresikan apabila kita meremehkan karunia daripada roh kudus kita meremehkan nubuatan daripada firman Tuhan kita meremehkan akan kebenaran firman Tuhan kita tinggalkan Alkitab itu bisa berpotensi memadamkan roh kudus dalam kehidupan kita dengan istilahnya bahwa karunia-karunia roh kudus tidak bisa berfungsi dengan baik melalui hidup kita Alkitab berkata janganlah kita menganggap rendah nubuatan nah nubuatan itu berbicara mengenai firman Tuhan yang diucapkan para nabi untuk penerusnya untuk penerapannya yang luas ini berbicara mengenai firman Tuhan secara umum kita tidak boleh hidup sembarangan kehidupan orang percaya perlu dituntun dan dipimpin oleh firman Tuhan itu sebabnya sekali lagi kita diingat agar kita tahat kepada firman Tuhan dalam 2 Timotius yang pertama yang ketujuh berkata sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban dengan kata lain segala sikap perkataan dan tindakan yang dimotivasi oleh ketakutan yang yang melemahkan yang sembarangan berpotensi memadamkan roh dalam kehidupan orang percaya kalau ayat yang ke-20 berbicara mengenai firman Allah ayat yang ke-17 berbicara mengenai doa tetaplah berdoa itu mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita untuk terus berdoa hidup dalam kehidupan doa seorang hamba Tuhan mengatakan demikian tanpa dipenuhi roh kudus kita tidak akan berhasil melakukan pekerjaan Allah kita tidak dapat melakukan pekerjaan Tuhan dengan kekuatan daging kita sendiri kerajaan Allah dibangun oleh kuasa roh kudus sejak hari pentakosta roh kudus telah datang untuk diam-berdiam dalam hati setiap orang percaya namun kita harus mempunyai persekutuan yang erat dengan roh kudus daging kita selalu menentang keinginan roh kudus akal duniawi kita juga menolak roh kudus sehingga kadakala kita tidak dapat berserah secara penuh pada pimpinan dan urapan roh kudus namun jika kita senang berdoa maka keinginan daging kita dikuasai oleh roh kudus nah saudara yang kekasih dalam Tuhan itu sebabnya dalam setiap situasi keadaan kita mari kita tetap ruangkan waktu untuk berdoa setiap hari baik itu pagi siang atau malam bahkan saudara juga bisa ikut untuk persekutuan persekutuan doa sekalipun lewat zoom sebagai kesimpulan Alkitab memberitahukan kepada kita demikian dalam kisah yang tercatat dalam kisah para rasul Alkitab berkata pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka Yesus melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal disitu menanti janji Bapak yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan roh kudus kisah kisah rasul fasal yang kedua ayat satu sampai yang keempat kelanjutan daripada kisah ini berkata ketika tiba hari pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah dimana mereka duduk dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing maka penulah mereka dengan roh kudus lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan roh kudus itu kepada mereka dan mengatak untuk mengatakannya nah saudara yang kekasih dalam Tuhan ayat-ayat berikut ini melaporkan bahwa orang-orang Yahudi dari berbagai penjuru dunia yang sedang berkumpul di Yerusalem untuk perayaan Pentecostal terheran-heran pada bahwa pada rasur berkata-kata dalam bahasa-bahasa asing dari mana mereka berasal namun sesungguhnya baptisan roh kudus yang mengaruniakan mereka bahasa-bahasa asing itu bukanlah yang paling utama tetapi tanda kutip kuasa yang mereka terima seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka bahwa mereka akan menerima kuasa apabila roh kudus turun ke atas mereka nah hal ini terbukti ketika Pak Rasu Petrus bangkit berdiri dan mulai memberikan kesaksian kepada orang ramai dan Alkitab melaporkan bahwa orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri di baptis dan hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3000 jiwa hal ini luar biasa Rasu Petrus yang belum lama menyangkal Yesus yang hidup dalam ketakutan yang hidup dalam kebingungan karena Yesus telah naik ke surga yang hidup dalam kekecewaan dan mungkin juga keputus asan dan ketakutan oleh musuh-musuh yang ada di sekeliling mereka tetapi ketika roh kudus turun ke atas dia dan para rasul yang lain Petrus menjadi berani menjadi semangat bangkit dari kegagalan dan bahkan menjadi saksi Kristus yang penuh dengan kuasa dalam satu kesaksian saja ada sekitar 3000 orang bertobat dari seorang Petrus yang tadinya penuh dengan kegagalan dan bukan hanya itu saja dalam kisah rasul fasal yang kedua ayat 42 melaporkan bahwa mereka orang-orang yang tadi telah dibaptis murid-murid Tuhan yang penuhi roh kudus mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa di masa-masa yang penuh dengan tantangan ini yang penuh dengan kekhawatiran ketakutan di mana banyak orang hidup dalam kekejewaan di dalam kekhawatiran yang besar akibat pandemik yang masih berlangsung ini yang diperlukan selain segala pencegahan segala bentuk prosedur kesehatan buat saudara dan saya buat gereja Tuhan pada umumnya yang kita butuhkan yang kita perlukan di masa-masa sekarang ini adalah roh kudus memenuhi kembali umat Tuhan sehingga kita bangkit menjadi saksi Kristus yang penuh kuasa yang penuh dengan karunia yang berani dan tekun bersekutu dan berdoa bersama-sama amin gereja Tuhan dimana-mana sudah diserang hidup dalam kekhawatiran ketakutan dan juga kehilangan kesempatan kehilangan kuasa untuk menjadi saksi Kristus kiranya roh kudus dicurahkan kembali dengan luar biasa melawat kita lagi gereja Tuhan setiap kehidupan kita boleh diubahkan kembali dimana roh kudus dicurahkan kembali kepada gerejanya sehingga bangkit dan menjadi saksi Kristus yang tidak hidup lagi dalam ketakutan yang tidak hidup lagi dalam kekhawatiran yang tidak hidup lagi dalam kekecewaan dan keputus asan tetapi menjadi gereja yang berani untuk bersama-sama menjadi saksi Kristus saudaraku yang kekasih dalam Tuhan ada berkat prokudus yang sedang menanti saudara dan saya itu sebabnya saudara yang kekasih dalam Tuhan hiduplah dalam ketaatan pada firman Tuhan senantiasa dan marilah saudara kita belajar supaya menghindari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan kita tinggalkan kepahitan kita tinggalkan kegeraman kita tinggalkan pertikaian kita tinggalkan akan segala amarah kita dan segala hal-hal yang jahat agar roh kudus bisa senang tinggal dalam hidup kita kita tidak mendukakan roh kudus sehingga kita tidak menghalangi berkat roh kudus dalam kehidupan kita demikian juga agar kita dalam hidup kita tidak memadamkan roh janganlah kita melakukan hal-hal yang membuat roh kudus tidak bisa menyala-nyala lagi dalam kehidupan kita tapi kita senantiasa berdoa kita senantiasa mengucap syukur hidup dalam sukacita agar roh kudus menyala-nyala dalam hidup kita dan berkat roh kudus boleh tercura dalam kehidupan kita Tuhan Tuhan Yesus memberkati saudara terima kasih untuk perhatian anda apabila sudah diberkati dengan rendungan hari ini saudara bisa share video ini kepada teman kepada keluarga agar mereka juga boleh mendapatkan berkat dalam hidup mereka dan agar channel kita ini juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang mari saudara yang kekasih dalam Tuhan saya ingatkan kembali bahwa minggu depan kita ada kebaktian bersama-sama live di gedung Mapex jam 10 pagi untuk ibadah Indonesia jam 12 siang untuk kebaktian bahasa Inggris apabila saudara masih tetap ingin ibadah online kita akan tetap sediakan fasilitas ini untuk saudara mari saudara yang kekasih dalam Tuhan kita tundukkan kepala kita akhiri dengan doa bersama Tuhan Yesus terima kasih buat kesempatan kami beribadah kepada Tuhan hari ini kami berdoa untuk apa yang kami lakukan boleh menjadi menyenangkan hati Tuhan dan firman Tuhan yang kami renungkan hari ini boleh menjadi benih yang tertanam subur dalam hidup kami dan mampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan agar berkat-berkat roh kudus mengalir dalam kehidupan kami Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit berkati umatmu dalam segala hal berkati mereka dalam rumah tangga pekerjaan dalam usaha dalam studi bahkan dalam pelayanan dalam pergaluan Tuhan membuat umatmu berhasil lindungi mereka jauhkan mereka dari segala yang jahat gagalkan niat jahat manusia gagalkan rencana iblis tegakkan kerajaanmu jadi kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup umatmu mari Tuhan kau hardik belalang pelahap dari kehidupan umatmu kau hardik sakit penyakit virus kami tolak dalam nama Tuhan Yesus berkati rencana kami untuk ibadah live di gedung mapex mulai minggu depan roh kudus melawat setiap kami melawat gereja Tuhan ibadah demi ibadah diberkati dengan berkat roh kudus terima kasih Tuhan umat yang dikasih Tuhan angkat kedua tangan saudara terimalah berkat dari Tuhan kasih dari ala Bapak karunia Tuhan Yesus Kristus persekutuan dan karunia roh kudus berkat roh kudus menyertai setiap saudara mulai sekarang ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin amin Tuhan Yesus memberkati saudara selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati and since we are still in this middle in the middle of this pandemic as a church we'd like to initiate what we call the care fund program to be a blessing to the community this care fund will be used to help all foreigners who are residing in Singapore and this country with various type of long-term passes who might have been greatly affected by the current pandemic situation so if you like to apply for this care fund all the details is available at our website link shown below we will provide groceries vouchers school essentials vouchers transport vouchers school fees etc for those who are in need and affected by this pandemic and if you like to donate for this course every dollar that you donate will be matched dollar to dollar by the government and thought board up to $100,000 so help us to help others who are in need you can do so by donating for this course all the details for you to apply or to donate can be found on our website www.nbcsingapore.org we are blessed to be a blessing to many I give my heart to you forever and ever you and